Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, memberikan sindiran tajam kepada Ibtu Rudiana yang absen. Ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong Saka Tatal di Padepokan Agung Amparanjati menimbulkan pertanyaan. Farhad Abbas menyebut Ibtu Rudiana hanya bisa menggertak tanpa berani hadir dalam Sumpah Pocong. Rudiana itu hanya bisa menggertak dengan menantang Sumpah Pocong, sindir Farhad Abbas. Sebelumnya, Ibtu Rudiana sempat menyatakan niatnya untuk Sumpah Pocong saat konferensi pers, Selasa, 30 Juli 2024. Menurut Farhad Abbas, ketidakhadiran Rudiana menunjukkan ia hanya menantang Sumpah Pocong tanpa niat nyata. Farhad Abbas juga menuding, selama ini pihak Rudiana hanya ingin mengejek Saka Tatal dengan gertakan. Ketidakhadiran Rudiana ini, menurut Farhad Abbas, memperlihatkan bahwa tantangan Sumpah Pocongnya tidak serius. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!